Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu lagi dengan saya Budiono DCB Kali ini saya akan meliput kegiatan Rilah atau Perjalanan atau Turing ke Danau Toba, Sumatera Utara Yang kami laksanakan pada tanggal 27 sampai dengan 28 April 2024 Kegiatan ini bertujuan untuk menjalin keakraban antar jamaah peserta Turing Dan tentunya keakraban terhadap alam semesta ini Bagaimana keseruan perjalanan kami ini? Simak terus video kami ini Sahabat-sahabat sekalian, Turing kali ini dimulai dari Simpang Pos Gulugur Rimbun Jamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang yang merupakan titik awal kami bergerak Yang dimulai dari hari Sabtu jam 4 dini hari Turing kali ini semuanya kita menggunakan sepeda motor Dengan jumlah peserta lebih kurang 45 orang Terlihat dan tampak kita sedang menunggu sahabat-sahabat yang lain yang belum tiba di lokasi Terima kasih telah menonton Setelah lengkap semua pesertanya kita putuskan mulai bergerak Yang kita bagi menjadi 4 tim Loh kenapa demikian? Alasannya saat kita melakukan konvoy nantinya tidak mengganggu pengguna jalan yang lainnya Dan tidak menimbulkan kemacetan Karena kita tidak mau kegiatan ini justru mengganggu orang lain Itu alasannya Pertama kita sudah mulai bergerak Terima kasih telah menonton Ini tim berdua Terima kasih telah menonton Oh iya Perjalanan ke Danau Toba ini kita memilih jalur yang dimulai dari simpang pos kemudian ke Deli Tua Kita gunakan atau kita melalui via jalur alternatif yang dia bisa tembus ke Tiga Johar Kemudian ke Gunung Meriah Lantas menuju Saribu Dolo baru ke Danau Toba Terima kasih telah menonton 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 Nah dalam perjalanan karena tiba waktu sholat subuh Kita semua putuskan untuk sholat subuh Yang saat ini kita laksanakan di Masjid Al-Hikmah Itu adanya di daerah Sibiru-Biru Momen ini kita gunakan sembari mengecek kembali peserta Turing Isang terpalat yang terkejut dalam diri Cinta dan ajaran Arka dunia dan kenyataan Tuhan berjalan Manusia tinggal menjalankan Mengganti tulis-tulis kelemahan Muka alas Islam terpanat yang terkejut dalam diri Terlama setelah selesai Kita lanjutkan perjalanan kita menuju Danau Toba Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oh iya, perjalanan tentu tak semulus yang kita rencanakan. Ada peserta, sahabat kita R.C.Ride yang berponcengan benang bayu, sepeda motornya tergelincir di jalan. Sebab jalannya, pada saat itu memang banyak minyak yang berjejeran yang menyebabkan licin. Oh iya, lupa tadi saya sampaikan sebelumnya sampai ke Majid Al-Hikmah, tadi juga ada satu sepeda motor yang juga tergelincir yang digenerai oleh eski amanah dan imam. Namun, Alhamdulillahnya, kedua insiden ini tak begitu parah hanya mengakibatkan lecet-lecet sedikitlah tak sampai menghambat perjalanan kita. Sekitar jam 7 pagi, kita putuskan untuk istirahat sekaligus sarapan di tempat wisata Danau Linting. Oh iya, Danau Linting ini letaknya di Kecamatan Sinambah, Tanjung Mudah Hulu. Ya, masih di kawasan Kabupaten Liserdang. Kalau kita dari Medan, ini lebih kurang 2 jam perjalanan. Denau Linting ini adalah di Kecamatan Sinambah. wisata pemandian air hangat jadi boleh bagi kawan-kawan yang belum pernah kemari dijadikan destinasi kunjungan keluarga pemandangannya indah dengan panorama dano yang cernih dan udara yang begitu segar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah disinilah kami istirahat sekaligus sarapan ngopi supaya berjengkrama antara pesan turing momen ini kami jadikan sarana dialog menambah keakraban jangan lupa bahagian selamat menikmati 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 selamat menikmati